Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi akan membangun pelabuhan bongkar muat yang mengusung konsep Green Smart Seap Port di kawasan Tanjung Pinggir, Batam, Kepulauan Riau. Pelabuhan bongkar muat baru itu nantinya dapat mengefisiensikan waktu dan biaya hingga 13 persen. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi akan membangun pelabuhan bongkar muat yang mengusung konsep Green Smart Seap Port di kawasan Tanjung Pinggir, Kota Batam, Kepulauan Riau. Pembangunan pelabuhan bertaraf internasional itu dipastikan akan dimulai tahun ini dan rampung sebelum tahun 2024 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pancaitan ditemui saat meninjau langsung lokasi pada Senin 24 Januari. Mengatakan pelabuhan baru ini akan dibangun di atas lahan milik PT Persero seluas 64 hektare serta 236 hektare lahan reklamasi. Selanjutnya pelabuhan ini kedepannya juga akan diintegrasikan dengan 10 pelabuhan bertaraf internasional lainnya di Indonesia menggunakan Sistem Nasional Logistik Ekosistem NLA. Menko Marves berharap kehadiran pelabuhan ini dapat menurunkan biaya untuk aktivitas bongkar muat hingga 13 persen. Sehingga dengan begitu efisiensi waktu dan biaya yang selama ini dikeluhkan oleh industri internasional dapat ratasi. Nah ini kita ingin semua 10 pelabuhan ini kita integrasikan salah satu dengan Pak Budi ini juga di Batam ini kita akan bikin nanti cuma ada 2 pelabuhan yang lain untuk dalam 2 tahun ini satu ini nanti kita cari satu lagi nanti mana maka nanti kita pakai kabel untuk bongkar muat sendiri dan dalam negeri nanti kita akan menentukan. Nah ini akan kita bikin menjadi pelabuhan green smart support. Menko Marves juga memastikan pembangunan bongkar muat baru di Tanjung Pinggir Batam tidak akan merusak tanaman mangrove walau akan diperluas dengan reklamasi. Kantor Berita Garuda TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!